Kembali lagi di channel InfoWalid, dimana channel ini membahas mengenai teknik-teknik budidaya burung walet secara gratis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai memasang Twitter inap yang banyak lebih bagus, fakta atau mitos. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar notifikasi video terbaru muncul di HP Anda. Dalam membudidayakan burung walet tentunya kita ingin agar burung walet yang cepat menginap dan membuat saran di gedung baru yang kita buat. Akan tetapi kiat-kiat apa yang harus kita lakukan agar burung walet cepat menginap di gedung baru milik kita. Kami sering mendapat pertanyaan mengenai peran Twitter inap di dalam rumah burung walet. Twitter inap memiliki funsi sebagai suara tiruan koloni di dalam gedung. Burung walet memiliki dua hal menarik agar bisa masuk melakukan observasi di dalam gedung baru, yaitu suara yang ramai dan bau ruangan yang memiliki aroma koloni. Suara yang ramai di dalam gedung membuat burung walet yang masuk melakukan observasi di dalam merasa aman karena mendengar suara koloni yang dikeluarkan oleh Twitter inap. Perlu saya garis bawahi bahwa suara ramai bukan berarti suara yang melengking yang membuat telinga burung walet tidak suka. Suara yang ramai adalah suara yang seperti suara koloni di habitat asli burung walet itu sendiri. Maka dari itu perlu melakukan pemasangan Twitter inap yang tepat jumlahnya dan merata di dalam gedung. Karena tujuan kita adalah meyakinkan burung walet bahwa di dalam gedung itu sudah berkoloni maka kita juga perlu membuat aroma ruangan itu seperti berbau koloni. Anda bisa menggunakan aroma peransang walet yang memiliki aroma bau koloni yang disemprotkan di dalam gedung. Jadi mengenai banyak Twitter inap lebih bagus merupakan hal fakta asalkan jumlahnya sesuai ukuran gedung yang kita buat. Demikian informasi mengenai memasang Twitter inap yang banyak apakah bagus atau tidak. Semoga bermanfaat untuk Anda dan saya pribadi. Budidaya burung walet bukanlah ilmu baku silahkan bereksperimen di gedung Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan seputar budidaya burung walet maka silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar video ini. Saya doakan semoga apa yang direncanakan berjalan dengan baik dan segala bentuk rejeki yang diberikan Allah penuh dengan keberkahan. Amin. Terima kasih telah menonton!